Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Dalam rangka pembukaan pendaftaran beasiswa OSC 2023, OSC Talks hadir di Selamat Pagi Indonesia. Mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi dari lembaga dan komunitas pendidikan. Hari ini kita akan berbincang dengan Bapak Rizky Briandana, selaku Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UMB atau Universitas Mercubuana, dan Bapak Tarsisius Kristiadi, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITENAS. Selamat pagi Pak Rizky, Pak Tarsisius, salam sehat Pak. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Selamat sehat semuanya. Baik, saya langsung ke Pak Rizky terlebih dahulu. Pak Rizky, UMB sudah bekerjasama dengan OSC sejak tahun pertama ya Pak. Apa yang melatar belakangi UMB untuk berpartisipasi, ikut serta dalam program beasiswa OSC ini Pak Rizky? Ya, terima kasih Mas Reza. Jadi, yang melatar belakangi UMB untuk mengikuti program OSC ini dari pertama adalah sama-sama kita ketahui bahwa data BPS menunjukkan masyarakat Indonesia yang mendapatkan pendidikan tinggi saat ini baru 6%. Kemudian kita ketahui bersama bahwa bagaimana Sustainable Development Goal salah satunya adalah menunjukkan tinggi pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan hal ini, bahwa bagaimana Mercu Buana ikut untuk berpartisipasi memberikan peluang bagi masyarakat Indonesia yang memang belum mendapatkan pendidikan tinggi. Nah, dengan ini kami membuka peluang beasiswa bagi seluruh masyarakat Indonesia baik untuk jenjang diploma, sarjana, dan juga magister. Kira-kira begitu Mas Reza. Oke, baik. Sementara ITNAS sudah bergabung sejak tahun kedua ya Pak Tarsisius. Apa Pak yang melatar belakangi ITNAS akhirnya bekerjasama dengan program OSC? Baik Pak, jadi memang ITNAS ini memang punya cita-cita ya. punya cita-cita untuk mendapatkan mahasiswa terbaik ya dari seluruh Indonesia. Dan juga sudah dikatakan oleh rekan kami dari UMB tadi bahwa memang kepedulian ITNAS terhadap masa depan anak-anak bangsa ini yang dalam tanda kutip belum beruntung. Nah, kami ingin menjangkau adik-adik mahasiswa yang belum beruntung ini untuk mendapatkan beasiswa melalui OSC ini Pak. Jadi, target kami adalah mahasiswa di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu, sejak tahun kedua, semenjak OSC ini diluncurkan, kami berpartisipasi dan bergabung dengan Metro TV dalam hal ini, dalam OSC ini Pak. Kira-kira begitu. Baik, fakultas apa Pak yang dibuka untuk beasiswa OSC 2023 ini Pak Tarsisius? Dan dari fakultas-fakultas tersebut, mana yang paling favorit Pak? Kalau di ITNAS itu, sebenarnya ada tiga fakultas Pak ya. Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, kemudian Fakultas Saristiktu dan Desain. Nah, selama ini kami membuka untuk ketiga fakultas tersebut. Sementara yang saat ini, yang sampai dengan tahun ini, itu kami kebanyakan gitu ya, yang paling favorit itu adalah desain komunikasi visual, informatika, teknik sipil gitu ya. Nah, itu yang selama ini favorit untuk didaftar oleh adik-adik mahasiswa ini. Oke, baik. Nah, sementara untuk Universitas Mercumbuana, Pak Rizky, fakultas apa Pak ini yang menjadi tujuan paling favorit begitu, para pendaftar beasiswa ini? Ya, untuk beasiswa kita buka enam fakultas, Mas. Jadi, fakultas teknik, fakultas ekonomi dan bisnis, ilmu komunikasi, psikologi, fakultas ilmu komputer, dan juga fakultas desain dan seni kreatif. Untuk yang paling favorit sendiri, yang pertama adalah fakultas dengan prodi manajemen, dan yang kedua ilmu komunikasi. Ini masih peminatnya paling tinggi, sampai ke tahun 2023 ini. Manajemen dan ilmu komunikasi ya, Pak Rizky ya? Ya. Baik. Nah, Pak Rizky, bisa diceritakan lebih jauh lagi, Pak Rizky. Pak Rizky, bagaimana sih sebenarnya sejauh ini prestasi yang didapatkan oleh Universitas Mercumbuana, dan juga kegiatan apa saja yang sejauh ini sudah dilakukan oleh UMB, Pak? Ya. Baik. Memang prestasi, Alhamdulillah, baik akademik maupun non-akademik, dapat kita peroleh. Mungkin yang non-akademik, itu baru-baru ini dapat medali emas dari untuk atlet taekwondo, silat, dan juga merupakan timpulih. Kemudian, di level internasional, ada yang mendapat bronze medal, juara satu, itu pada open karate, kemudian kemarin juga kita baru menyelenggarakan AFLES, Asian Future Leaders, itu berkolaborasi dengan lima negara, dan Alhamdulillah, secara akademik mereka membuat proposal, dan mendapatkan juara pertama. Jadi, akademik dan non-akademik. Oke. Baik. Tadi dari dunia olahraga juga ya, Pak Rizky ya. Luar biasa bagaimana prestasi yang ditorekan oleh UMB. Nah, untuk sementara itu, dari Itenas nih, Pak Tersisius, mungkin bisa diceritakan, dijelaskan lebih jauh lagi, seperti apa, Pak? Prestasi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Itenas sejauh ini, Pak? Oke, baik. Mungkin saya akan bicara dulu mengenai masalah ini, yang penerima biasiswa, Pak ya. Jadi, untuk penerima biasiswa itu, di Itenas itu punya program untuk mewajibkan seluruh penerima biasiswa untuk berpartisi aktif ya, berpartisipasi aktif di dalam lomba-lomba, baik tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, dari pengalaman-pengalaman kemarin, para penerima biasiswa OSC ini terutama, itu juga banyak mempunyai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Utamanya di bidang olahraga. Tadi, teman kami dari UMP juga punya prestasi di tecondo, kami juga punya, itu juara satu juga di tingkat nasional. Kemudian di tingkat internasional ada paduan suara. Kemudian kalau di bidang-bidang akademik, itu prestasi-prestasi yang diadakan oleh Dikti, itu juga kita banyak menjadi juara, Pak. Jadi, antara lain mobil hemat energi, terus kemudian lomba-lomba mengenai informatika, itu kami juga sangat banyak mendapatkan prestasi itu. Sementara untuk prestasi-prestasi yang selain akademik dan non-akademik, penerima-penerima biasiswa ini juga ikut berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Kami memang mendorong untuk itu. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Rizky. Pak Rizky, tahun ini ada yang baru, yaitu di OSC, adanya kuota untuk santri, dan UMB menjadi salah satu kampus pendukung yang menyediakan kuota santri. Bisa diceritakan lebih lanjut, Pak, latar belakangnya? Terkait dengan hal ini? Iya. Jadi yang pertama, UMB sendiri memberikan biasiswa bagi santri yang berprestasi. Jadi memang latar belakangnya pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada para santri yang berprestasi untuk dapat menerobos masuk ke berbagai perguruan tinggi terbaik atau ternama yang unggul di tanah air. Karena selama ini bagi santri sendiri itu bisa dikatakan sangat sulit karena pada umumnya mereka berkompetisi dengan dan kalah bersaing dengan siswa-siswa yang dari SLTA. Biasanya mereka mendapatkan pelajaran ataupun les pendamping untuk memperkaya, mempertajam mata pelajaran tersebut untuk tes. Namun kami memberikan santri yang pada umumnya mengandalkan pelajaran dari sekolah dan pesantrian tersebut. Jadi memang santri-santri khusus yang memang dia menghafal 10 jus, Mas Reza. Kemudian kita ketahui bahwa berdasarkan data Kemenak ada 39 ribu pesantren dengan jumlah 3,4 juta santri dalam negeri pada tahun akademik 2022-2023. Sehingga kami memberikan kesempatan bagi santri yang ingin melanjutkan jenjang kependidikan S1 maupun S2 karena memang keterbatasan yang selama ini mereka tidak dapatkan. Jadi kami menyambut gembira dengan kolaborasi ini yang dapat dijalin untuk memberikan dukungan secara nyata kepada para santri ini. Kira-kira begitu, Mas Reza. Baik. Pak Tarsisius, apa pesan dan motivasi Anda untuk kepada para anak bangsa yang saat ini sedang berjuang untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi begitu? Pak Tarsisius, apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada mereka, Pak? Baik, untuk adik-adik calon mahasiswa, teruslah berjuang, teruslah belajar, gapai cita-cita, jangan menyerah, walaupun tantangan terberat, misalkan pendanaan, nah, ITENAS menyamalah bersama dengan USC itu siap untuk memberikan pendanaan biasiswa ini. Jadi, sekali lagi, mari kita song-song bersama masa depan, kita dengan belajar tepun, belajar keras, dengan berbagai cara, dan berbagai bidang. Itu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Tarsisius Christiadi dan Pak Rizky Briandana sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih.